Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahayu Sagung Dumadi Kisah Cinta Mahapatih Gajah Mada dengan 3 Wanita SM Said Jumat 2 April 2021 Gajah Mada adalah seorang Mahapatih Sekaligus Panglima Perang Kerajaan Majapahit Yang dikenal dengan Sumpah Palapanya Yang tercatat di dalam Pararaton Dalam mempersatukan wilayah Nusantara Inti dari Sumpah Palapanya adalah Gajah Mada tidak akan menikmati sesuatu yang bersifat keduniawian Sebelum mempersatukan wilayah Nusantara Salah satu kenikmatan yang bersifat keduniawian Bagi laki-laki adalah wanita Meskipun Gajah Mada adalah salah satu tokoh sentral di Kerajaan Majapahit Namun sangat sedikit catatan-catatan sejarah Yang ditemukan mengenai dirinya Termasuk siapa wanita yang menjadi kekasih atau istrinya Karena sangat sedikit sekali referensi yang ada Namun dari berbagai referensi Tercatat ada tiga nama wanita yang dikaitkan dengan Mahapati Gajah Mada Pertama yaitu Puranti yang merupakan Putri Demang Suryanata Dari Kerajaan Kahuripan Kedua adalah Diyah Pitaloka Cita Resmi Putri Kerajaan Sunda Yang terkenalkan kecantikannya pada masa itu Sedangkan yang ketiga yakni Nik Luh Ayu Sekarini Putri Kitukuh Gedangan dari Kerajaan Bali Berdasarkan prasasti area bebet yang berupa lempengan tembaga Di halaman candi area bebet di dasar Bubunan Kecamatan Sri Rit Kabupaten Bulengleng Singaraja hanya dengan Nik Luh Ayu Sekarini Inilah Gajah Mada disebut-sebut menikah Dan dikaruniai putra bernama Arya Bebet Dalam prasasti tersebut Menurut cerita tentang Gajah Mada Yang diutus Ratu Tribu Anadungga Dewi Untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap Kerajaan Bali Nah saat penaklukan Bali Gajah Mada sempat mendatangi pedukuhan gedangan untuk bermeditasi Lalu Gajah Mada yang sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu Sekitar kurang lebih 4 bulan Sering bertemu dengan putri Kitukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini Dikisahkan Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini Yang cantik jelita Lalu benih-benih cinta tumbuh diantara keduanya hingga sampai menikah Sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung Namun sebelum anak lahir Gajah Mada harus kembali ke Majapahit Karena dipanggil Ratu Tribwana Tungga Dewi Setelah putra Gajah Mada itu menjadi dewasa Dia mencari ayahnya ke Majapahit Anak itu setelah beberapa lama tinggal di Majapahit Arya Bebet lalu kembali ke Bali Sementara mengenai Kisah Cinta Gajah Mada dengan puranti Dimuat dalam buku Kisah Cinta Gajah Mada Kontroversi Kehidupan Sang Mahapati Karya Kesta Bayudi Cetakan pertama 2015 Kisah dimulai sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara Saat itu Gajah Mada dikenal sebagai seorang pekel dipa Atau prajurit biasa yang mengabdi di Kerajaan Kahuripan Yang merupakan Kerajaan bawahan Majapahit Gajah Mada yang seorang prajurit ini pun jatuh hati terhadap Putri Demang Suryanata Dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Puranti Namun saat cinta keduanya bersemi Sang Kekasih Puranti Ketika itu dilamar oleh Kraden Damar Putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut Mengingat dia adalah bawahan patih Rangga Tanding Posisi Gajah Mada yang hanya seorang pekel dipa Prajurit biasa hanya bisa menerima kenyataan dan bersedia mundur demi kebahagiaan Sang Kekasih Puranti Namun selakanya ketika Gajah Mada Tengah Sehingga kisah cinta ini putus Sementara Kisah Berantikan Giyah Pitaloka Cita resmi ini pun terdengar ke Kuping Prabu Hayamuruk Namun Namun dari buku karya Kesta Bayuadi Disebutkan kalau Gajah Mada adalah sesosok pimpinan yang tidak berambisi pada harta tahta dan wanita Ini disebut-sebut setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapannya guna mempersatukan nusantara Selain itu Sosok-sosok Mahapatih ini dalam biografi novel sejarah karya Langit Kresna Berjudul Gajah Mada Hamukti Palapa Yang diterbitkan penerbit dikasarangkai Solo Juga disebutkan tidak berambisi pada wanita Dalam biografi tersebut ditulisan kutipan dialog antara Gajah Mada dengan Mahapatih Arya Tadah Tentang istri atau wanita Berikut kutipan tersebut Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku Baman Yang jika aku layani Akan menjadi penghambat semua kerak langkahku Kedepan aku tak ingin tergenggu oleh hal sekecil apapun Padahal kedepan Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa Membutuhkan laki-laki yang tangguh Tidak takut darah tumpah dari tubuhnya Dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit Yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun Jika dia terikat oleh seorang istri Terikat oleh anak atau keluarga Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu Jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri Yang merengak meracuk Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan Sehingga akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah palapannya Dengan mempersatukan Nusantara dibawah Panji Kerajaan Majapahit Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun Yakni antara tahun 1336 sampai 1357 Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit Terutama negara-negara di seberang laut Yaitu Gurun atau Lombok, Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompok, Bali, Sunda, Palembang atau Sriwijaya Dan Tumasik atau Singapura Bahkan dalam kitab negara kertagama pupuh 13 dan 14 Nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam sumpah palapak Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagung dumadi Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih